Grand Prix of Indonesia, Energy to Speed Up Parade. Dan pagi ini kita akan menyaksikan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beraudiensi dan melepas iring-iringan pembalap MotoGP sebelum mereka berlaga di Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan nama-nama pembalap yang pasti sudah tidak asing di kalangan penggemar MotoGP Tanah Air. Di antaranya ada Mark Marquez, kemudian ada Paul Espargaro, Alex Skin, ada Francesco Bagnaia, kita bisa melihat. Ini adalah Mark Marquez yang hampir tiap tahun datang ke Indonesia, senyum yang sangat luar biasa. Akan dimulai. Oke, para riders pun sudah ada di kendaraannya masing-masing, terdengar suara-suara motor yang sangat luar biasa dari para pembalap yang nanti akan ditunjukkan. Oke, gini para pembalap sedang melintasi jalan. Jadi, saya juga ingin informasikan, selain terdiri dari 20 pembalap, acara kiring-kiringan ini juga diperlihatkan oleh puluhan motor, anggota komunitas yang terdiri dari para pecinta MotoGP di Indonesia. Pemandangan yang sangat luar biasa, kita bisa melihat. Bapak, ibu, teman-teman, kerabat-kerabat keluarga, ini pemandangan yang sangat terjadi. Dan bisa kita lihat antusiasi masyarakat yang berada di sekitar jalan menuju Bundaran Haini. Ini luar biasa, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyapa masyarakat. Angat sekali suasananya. Dan ada kiring-kiringan juga diperlihatkan oleh puluhan motor, anggota komunitas yang terdiri dari pecinta MotoGP di Indonesia. Oke, ini para pembalap MotoGP. Kita bisa melihat di depan ada Mark Marquez, bersama rekan-rekan seperjuangannya di MotoGP. 20 pembalap MotoGP sedang melintasi jalan protokol di Jakarta. Kita bisa melihat mereka melintasi area Monas, diiringi oleh puluhan, bahkan kalau kita melihat di layar ini, mencapai ratusan motor dari anggota komunitas, dari komunitas pecinta MotoGP Indonesia. Dola mereka, oke. Melambaikan tangan, wow, luar biasa. Antusiasme yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia. Oke, melihat langsung idola mereka. Oke, ini sangat luar biasa. Pemandangan yang jarang sekali kita saksikan, terutama untuk para pecinta MotoGP di Indonesia. Butuh waktu yang cukup lama untuk menanti kehadiran kembali MotoGP bisa hadir di Indonesia. Oke. Melambaikan tangan dan tidak segan-segan para pembalap juga melakukan tos dengan para penggemarnya yang sudah memenuhi area di sekitar jalan MH Tamrin tentunya. Saya juga ingin memberikan informasi tambahan untuk para pecinta MotoGP yang tentunya saya yakin sudah tidak sabar ingin melihat langsung aksi para pembalap di sirkuit Mandalika Lombong. Oke, informasinya harap dicatat. Buat yang belum mengetahui, jadi rangkaian MotoGP 2022 ini akan dimulai dengan sesi free practice atau latihan bebas 1 dan 2 pada Jumat 18 Maret 2022. Pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kemudian sementara tahap free practice ketiga dan keempat serta kualifikasi ini akan berlangsung pada Sabtu 19 Maret mulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian race atau balapan ini akan bergulir pada Minggu 20 Maret 2022 dimulai pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan selain 3 hari seri MotoGP, Moto2 dan Moto3, sirkuit Mandalika juga akan menggelar 2 balapan Asian Talent Cup pada tanggal 19 Maret dan 20 Maret. Nah, untuk para pecinta MotoGP, jangan sampai ketinggalan momen dan euforia MotoGP Mandalika ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.